Kalau sekarang zaman ini kan berkembangnya luar biasa ini ya. Ini Ruby, geng milenial ini apa ini? Lima skill yang saat ini perlu diperdalam dan peluang kedepannya ini besar sekali. Oke, mungkin kalau lima skill ya. Saya coba cepat ya Pak ya. Skill yang pertama menurut saya. Ruby, pada saat memulai usaha Ruby pernah mengambil keputusan untuk mandiri itu dengan dana hanya sekitar 4 juta di rekening kabungan ya. Ini sesuatu yang sangat berani sekali. Jadi kalau masuk ke bidangnya itu, ini berhasil otomatis gitu ya. The power of kepepet Pak. Tapi itu merupakan turning point dari Ruby ya. Salah satu, jadi ini juga mungkin satu hal yang saya rasa ada kemiripan Pak antara saya dengan Pak Hermanto. Kalau saya nggak salah saya pernah baca bahwa Pak Hermanto sempat bilang, salah satu kunci suksesnya Pak Hermanto yang tanpa disadari adalah berbakti kepada orang tua. Bener nggak Pak? Iya. Kalau berbakti kepada orang tua ya itu memang harus ya. Iya. Keharusan. Keharusan gitu. Tapi secara nggak langsung berdampak gitu kan. Nah, sebenarnya waktu saya bilang ke orang tua saya waktu itu dengan cuma punya pecinta ditabungan, saya bilang ke mereka, tugas mami sudah selesai. Udah nggak perlu lagi pusingin hidup saya gitu. Apapun yang terjadi, yaudah ntar biar gue yang tanggung deh gitu. Gue berusaha dulu gitu. Sebenarnya dari lubuk hati yang terdalam, itu adalah salah satu cara saya untuk menyampaikan bakti, tapi dengan cara yang lain. Di kepala saya waktu itu pikirannya adalah, waktu saya ngomong itu orang tua saya udah mendekati usia 50. Berarti udah 50 tahun mereka berjuang di hidup ya. Kalau pakai ukuran rata-rata orang Indonesia gitu ya, life expectancy sampai umur 80. Ya syukur-syukur umurnya lebih panjang ya Pak. Tapi saya berpikir, ya sudah seharusnya dari umur 50 sampai 80, mereka tuh bisa lebih ringan menjalani hidup, bisa lebih menikmati. Kalaupun saya belum bisa berbakti dalam hal yang besar banget, minimal saya menghilangkan beban itu dari mereka. Dengan gak usah pusingin saya lagi gitu. Nah jadi itu yang mengawali. Kemudian the power of kepepetnya itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri sih. Waktu itu saya akhirnya jadi mikir otak. Orang kan sering bilang memulai usaha itu butuh modal. Saya waktu itu merasa modal saya 4 juta bisa jadi apa? Gak bisa jadi apa-apa juga kan? Ya ini seperti, anggap aja saya gak punya modal deh. Yang saya lakukan waktu itu adalah, karena saya mau pindah ke fotografi tuh Pak. Jadi saya ngobrol sama bos saya. Pak bos, saya lagi mau eksplor fotografi nih. Tapi saya gak punya duit buat beli kameranya. Wah waktu itu ada pomo kartu kredit cicil 0%. Saya bilang sama bos saya, boleh gak Pak? Saya pinjem kartu kredit. Saya beli kameranya, saya cicil ke Bapak setiap bulan. Bapak dapat poin kartu kreditnya Pak? Nah bisa ditukar kan jadi miles buat pesawat. Nah karena saya kerja sama Bapak, ya nanti tinggal Bapak tahu gaji saya lah. Tinggal potong aja nanti setiap bulan berapa. Nah 4 juta nya saya pakai buat apa? Buat bayar kursus fotografi. Jadi saya dapet tuh Pak, basic modalnya untuk masuk ke bisnis fotografi. Yaitu alatnya dan skill-nya. Walaupun alatnya masih cicil. Karena saya yang gak ada pilihan lain waktu itu, ya saya serius belajar. Sabtu minggu saya praktek. Bahkan banyak kasih foto gratis ke orang. Dibayarnya pakai makanan. Jadi saya waktu itu fotoin makanan khusus Pak. Nah habis fotoin makanannya, bayarannya adalah makanan yang saya foto. Akhirnya ya kejadian. Karena seringkali kalau kita udah gak punya pilihan lain, kita akan memaksimalkan pilihan yang kita punya. Akhirnya jadi berhasil. Kalau kita gak fokus pilihan yang kebanyakan, nyobanya 10 hal sekaligus. Bisa jadi 10-10-nya gak jadi apa-apa tuh. Jadi the power of the puppet itu buat saya gak pakai itu sih. Menarik sekali. Nah menurut Ruby, kalau para milenial atau generasi Z ini ingin memulai usaha, tapi memang modalnya memang sangat minim. Nah itu tip-tipnya apa? Selain tadi Ruby kan sudah kasih contoh kalau sebagai fotografer tadi ya. Ada contoh-contoh lain gak? Kalau saya ngerasa memulai bisnis di zaman sekarang itu, apalagi kalau kita misalnya memulai dari tadi ya, kita bicara soal pedagang dan pengusaha. Gak usah terlalu ke pengusaha dulu gak apa-apa. Mulai dari pedagang dulu juga gak apa-apa. Setuju. Sekarang itu sudah sangat dimudahkan sekali. Betul. Saya ngelihat teman-teman yang bisa berdagang, berjualan, benar-benar tanpa modal. Seperti ini ya teman-teman ya. Tanpa modal dalam artian gak dalam bentuk rupiah modal-nya, tapi modal lain. Misalnya pertemanan. Kalau kita ngelihat sekeliling kita dan kita cari, pasti ada satu dari sekian banyak teman kita yang punya followers lumayan di Instagram. Gak usah banyak-banyak. Seribu, dua ribu, tiga ribu itu udah potensi. Nah, yang kita bisa lakukan adalah kerjasama sama teman kita ini, minta tolong, eh nanti kita bagi hasil ya. Yang perlu kamu lakukan sebagai teman saya adalah coba ngetes, taruh di Instagram, eksperimen dengan tiga produk. Iseng-iseng aja gitu. Eh teman-teman ini ada satu makanan enak nih, shomai gini-gini-gini misalnya gitu ya. Terus barang kedua misalnya hand sanitizer atau masker gitu. Terus barang ketiga misalnya tanaman gitu kan. Bahkan barangnya gak ada, cuma foto doang, tapi diceritain aja gitu. Terus lihat, dari tiga produk itu, tiga ribu followers teman kita ini paling suka produk yang mana? kita bikin polling. Oh ternyata mereka paling suka shomai. Ya kan? Yaudah. Simple aja. Oh ternyata teman-teman disini suka shomai ya. Gimana kalau kita buka PO shomai? Kita buka PO, taruh link PO-nya di Tokopedia, Bukalapa, Shopee, terserah. Orang bayar dulu dong. Ya kan? Orang udah bayar, kita udah confirm, dapet pesanan, sehingga kita tahu itu bakal masuk duitnya. Kita pesen ke tukang shomai. Pak, ada pesanan 20 porsi dari orang gitu kan. Shomainya datang, kita kirip, duitnya nyampe. Gitu. Cair dari Tokopedia. Nah, itu yang gak bisa kita lakukan di jaman sebelum adanya sosmed. Betul. Jadi, buat saya, zaman sekarang kita memulai dari bisnis itu mengawali terutama, itu udah sangat mudahkan banget. Ini saya bicara kasus yang simple. Sebenernya, kasus ini saya contek dari teman saya, jualannya parfum, dia kerjasamanya sama media yang lebih besar, yang followersnya udah 1 juta, tidak pakai modal, bagi hasil. Sekarang menjadi parfum nomor, 5 terbesar pejualan di Tokopedia. Modalnya simpen. Bagi hasil aja sama yang punya medianya, Pak. Kalau memang mau jadi entrepreneur, gak ada alasan apapun, gak punya modal, segala ya. Asal punya kemauan ya. Yang paling penting kan punya kemauan, terus habis itu, harus tahu apa yang dia bisa lakukan, lakukanlah dengan all out. Jadi banyak orang kan begini ya, wah saya coba lah jualan siomai ini lah. Tapi ditolak satu orang, ditolak dua orang, terus berhenti. Saya ngomong loh, kalau you di Indonesia ini penduduknya ada 270 juta. 270 juta yang you jadikan target, cuma dua orang, kan gak benar, ya kan? You kalau coba ya, cobalah ratusan ribuan kali. Kenapa? Banyak orang yang nyobanya cuma dua kali, tiga kali, waduh gak bisa ini, bukan bidang daya ini. Nah, sudah mundur. Padahal, saya sering ngomong sama orang-orang, you tahu gak, kartu itu ada 52. kalau you memulai bisnis, target you itu 4 as. Cuma 4 as. Nah, yang 48 itu bukan your target. Jadi kalau you terima kartu 2, kartu 5, kartu 8, kartu 9, lupakan. You cari yang 4 itu tadi kan? Jadi di dunia juga sama kan ya, di dunia bisnis. Kita nyoba apapun, biasanya nyobanya sekali, dua kali, tiga kali, waduh gak bisa nih. Gak bisa diterusin, ganti lain, ganti lain. Padahal you memang benar-benar keahliannya di situ. Nah, ini kalau sekarang zaman ini kan berkembangnya luar biasa ini ya. Ini Ruby, kayak millennial ini, apa ini? 5 skill yang saat ini perlu diperdalam dan peluang ke depannya ini besar sekali. Oke. Mungkin kalau 5 skill ya. Saya coba cepat ya, Pak. Skill yang pertama, menurut saya komunikasi. Karena orang yang punya banyak ide, tapi gak pintar menceritakannya, itu sama aja dengan orang yang gak punya ide. Turunan dari ilmu komunikasi adalah storytelling. Storytelling itu dekat juga dengan kita berjuara. Karena zaman sekarang, orang itu gak suka dijualin, orang sukanya diceritain. Ujung-ujungnya beli juga, tapi saya gak mau dijualin, saya maunya diceritain. Nah, turunan berikutnya lagi adalah public speaking. Itu semua jadi satu ya. Jadi komunikasi itu bicara soal storytelling, public speaking. Yang kedua, menurut saya skill bikin konten, atau konten creation. Kita hidup di zaman yang setiap individu adalah media. termasuk Pak Hermanto, termasuk saya, kita harusnya bergerak seperti sebuah media sendiri, Pak. alasannya mungkin saya bikin podcast, dan Pak Hermanto bikin podcast juga, kita jadi bisa mendekatkan diri kita dengan komunitas kita sendiri, kan? Kita dekat dengan audiens kita, kita bisa menjangkau mereka langsung, begitu juga sebaliknya. Dan kedepannya, akan semakin terkotak-kotak seperti itu. Kalau kita enggak mulai dari sekarang, nanti kita enggak punya social currency dalam bentuk digital yang bisa kita bawa. Dan ini mahal nilainya, teman-teman. Kalau saya belok sedikit ke soal politik, saya enggak heran, makanya sekarang banyak tokoh-tokoh yang buru-buru bikin YouTube sebelum 2024. Ya enggak, Pak? Itu kenapa? Karena mereka sadar, konten adalah jalan menuju ke komunitas yang mereka tuju. Nah, itu skill yang menurut saya perlu diuntuk. Yang ketiga, namanya grit. Buat teman-teman yang belum baca, saya sempat membahas buku ini di YouTube saya. Grit itu adalah gabungan dari passion dan perseverance. Kecintaan kita akan sesuatu dan daya juang kita. Nah, ini mirip dengan Pak Hermanto bilang bahwa jalanin bisnis, jalanin usaha, atau bahkan berkarir secara profesional pun bukan hanya soal, apa ya, saya pakai bahasa Inggris lebih gampang. It's not just about falling in love with what you do, but staying in love with what you do. karena kebanyakan orang fall in love-nya cepat, Pak. Tapi disuruh bertahan, disuruh stay in love, susah. Ketemu kesulitan, kegagalan kecil, bubar. Jadi, grit itu menurut saya skill yang bisa dilatih. Lalu skill keempat, personal finance, atau keuangan, di dalamnya adalah skill manage pengeluaran, gimana kita bisa berinvestasi dan baik. Karena saya yakin kaya itu bukan cuma soal berapa banyak yang kita hasilkan, tapi juga bagaimana kita mengaturnya dengan bijak. Lalu kalau terakhir, nomor lima, kalau bisa nambahin satu, kalau teman-teman di sini ada waktu dan bisa belajar coding, wah, kelar. Sudah. Empat skill tadi, ketemu bisa coding. Sudah. Aman hidup kita 20-30 tahun ke depan. Karena dunia butuh orang yang paham teknologi. Apalagi ini dengan teknologi perubahan semakin cepat ini ya. Semuanya sebar teknologi sekarang. Benar. Ini Ruby pernah bilang kalau financial freedom adalah the minimum required to have that independent state of mind ya. Nah ini butuh waktu berapa lama ya untuk Ruby sampai bisa punya statement kayak gini ya. Saya ketemu ini waktu saya umur 30 Pak. Jadi memang lucu ya. Kalau pergantian angka 2 ke kepala 3 tuh kayaknya tiba-tiba tambah bijak gitu Pak. Begitu juga nanti kepala 3 ke kepala 4 gitu ya. Nah saya dapet itu karena untuk waktu yang cukup lama saya tuh mencari-cari gitu ya. Emang duit itu buat apa sih fungsinya dalam hidup gitu kan. Saya butuh kaya tapi seberapa kaya sih. Apakah kaya ini ya harus sampai masuk 50 list orang terkaya di dunia baru saya kaya gitu. Nah ternyata jawabannya saya temukan adalah bukan di angka maksimumnya tapi angka minimumnya. Kenapa saya sebut angka minimum? saya dapet ini dari pengusaha Amrik namanya Derek Sievers. Dia cerita gini dia udah pernah berhasil ngejual perusahaan dia dengan nilai 200 juta dolar. Lalu di sebuah event kumpul-kumpul sama teman-teman reuni sekolah temannya tanya eh cerita dong soal momen kesuksesan lu yang paling bikin lu jadi turning point dalam hidup. Nah lucunya dia gak cerita soal 200 juta dolar itu. Dia cerita soal ini eh bro lu inget gak dulu gua kerja kantoran dulu gua kerja kantoran gaji setahun itu 40 ribu dolar. Nah selama 3 tahun gua ngantor gua itu berhasil nabung total dana darurat 20 ribu US dollar. gitu. Nah terus dia bilang momen kesuksesan saya adalah ketika saya berhasil mengumpulkan tabungan 20 ribu dolar. Lalu temannya nanya lalu kenapa yang 20 ribu bukan yang 200 juta dolar. Dia bilang karena di 20 ribu itulah saya udah cukup untuk membiayai hidup saya setahun ke depan sehingga saya bisa ngerjain apapun yang saya mau ngerjain tanpa peduli berhasil apa tidak berhasil. Nah disitu saya ngerasa oh ini sebenarnya yang saya perlu cari. Bukan angka maksimalnya tapi angka minimalnya dimana kalau saya punya angka itu saya bisa ngejalani hari-hari saya tanpa lagi harus pusingin berhasil gak berhasil urusan nanti. Yang penting ada manfaatnya dulu buat orang. Yang penting ada value-nya dulu buat orang. Nah jadi kalau ternyata nanti jadi besar banget itu bonus tapi gak tercapai pun saya sudah merasa cukup dengan hidup saya. Gitu sih Pak. Saya mau tanya mengenai sandwich generation ini ya. Ini kan sebutan yang diberikan kepada individu yang harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak ya. Nah ini kalau sekarang mungkin harus masih ada orang tua tapi juga ada anak dan you harus bisa mencukupi itu semua ya. Intinya bagaimana bisa merdeka secara financial gitu ya. Terutama orang-orang di Tiongkok ini sekarang. Ini berat sekali. Karena policy satu anak itu dia masih punya papa mama papanya masih punya kakek nenek mamanya punya kakek nenek wah itu sudah enam itu. Jangan married. kalau married ditambah enam lagi itu tanggungannya itu. Kalau punya anak ditambah lagi dengan anak kan. Iya iya benar-benar mungkin pertanyaan yang saya juga pengen dengar perspektif dari Pak Hermanto ya. Karena pasti juga punya insight tambahan nih kalau soal ini. Saya ngerasa kalau sandwich generation kembali ke perencanaan keuangan masing-masing sih. Karena kondisi setiap keluarga beda-beda tapi jawabannya hampir mirip. Pada akhirnya ya kita gak bisa lari ya orang tuanya memang harus diurus gitu kan. Jadi pertama-tama itu menerima dulu bahwa kondisi ini memang sudah ada yaudah gimana cari solusi. Yang saya agak gak setuju adalah ketika orang udah di tengah-tengah sandwich generation lalu masih sibuk cari apa ya cari pembenaran atau menolak dengan ya tapi kan saya sebagai anak gak minta dilahirkan. Ya gak bisa gitu ngomongnya. Nanti orang tua kita akan ngejawab ya gue juga gak berharap punya anak kayak lu lah makin ribut. Jadi mendingan kita terima situasinya yang pertama lalu cari solusi. Solusinya apa kalau saya ngerasa kita sebagai anak ke orang tua yang paling pertama adalah memberikan mereka proteksi. Karena yang paling sering menjadi faktor X ya variable yang gak kita tebak-tebak itu adalah faktor kesehatan orang tua. Apalagi di usia udah mendekati 60 ke atas mama saya kemarin gak kenapa-napa tiba-tiba harus operasi tulang belakang karena ternyata ada bantalan yang selama dia hidup itu bergeser karena kerja keras gitu ya karena semacam posisi tidur atau salah angkat barang dan itu bikin dia mulai gak bisa jalan. Nah itu aja kita gak duga-duga tiba-tiba dua hari masuk rumah sakit 130 juta. Jadi buat teman-teman yang sandwich generation buat saya nomor satu adalah proteksi dari sisi asuransi dulu buat teman-teman ya sehingga yang kagetan-kagetan kayak gini kita gak tiba-tiba harus keluarin cash out yang gede banget itu udah ditanggung sama insurance. Lalu yang kedua kita juga mesti punya kesadaran ya cycle ini harus berhenti di generasi kita jangan sampai anak kita juga menanggung yang serupa lagi lah kok gak belajar dari kesalahan jadi satu lagi masih terkait dengan asuransi saya juga merasa asuransi jiwa juga salah satu jalan untuk kita bisa memutus rantai sandwich generation ini. Orang tua yang gak menyiapkan dana pensiun mau gak mau kan anaknya yang men-support. Nah anaknya sambil support ya sisihkan juga buat asuransi jiwa. Bukan berarti nyumpahin orang tuanya akan meninggal tapi ya pada kenyataannya suatu hari ya orang tua kita pasti akan goodbye kan. Akan berpisah. Nah minimal dari kemergian orang tua itu ada semacam warisan dari asuransi jiwa ini yang akhirnya bisa menjadi bantuan buat generasi berikutnya untuk menjalankan hidup kan. Supaya anak kita atau cucunya si oma-opanya ini gak perlu lagi ngalamin sandwich generation yang sama. Nah di luar kedua itu sih saya ngerasa jawabannya serupa ya. Kita hidup jangan lebih besar besar pasak daripada tiang kita invest di tempat yang sesuai kita rajin ngembangin skill supaya pendapat kita juga terus bertumbuh gak stuck di situ aja kalau punya kesempatan ngembangin bisnis menurut saya lebih baik lagi karena tadi efek compounding di bisnis menurut saya lebih cepat dan lebih besar dalam jangka panjang itu sih. Ini terkadang tanpa kita sadari ya quarter life crisis ini kan bisa jadi bisa jadi adalah insecure yang kita ciptakan sendiri ya. Menurut Kupi gimana? Menurut saya quarter life crisis ini sekarang semakin dipakai dimana-mana tapi overuse anak-anak berdua puluhan gitu kan galau sedikit soal karir galau sedikit soal keuangan quarter life crisis jadi mereka sulit membedakan antara apakah mereka benar-benar lagi dalam krisis atau mereka sebenarnya cuman lagi melewati sebuah kesulitan kecil yang lagi ngebantu mereka menempa mereka gitu ibaratnya apa ya orang jadi sulit ngebedain antara mereka lagi jatoh luka kecil sama jatoh patah tulang gitu karena buat mereka sama aja sekarang segala kesusahan adalah ya gue lagi susah banget jadi quarter life crisis buat saya satu itu karena kita hidup di jaman yang makin mudah membandingkan diri kita sama orang lain gitu kita di umur 25 kita ngerasa aduh gue udah kalau saya ngulang nih Pak ya saya sekarang misalkan umur 25 tapi di tahun 2021 gitu saya pasti akan dengan gampang bilang quarter life crisis karena di umur saya 25 saya udah nyobain tiga hal belum ada yang berhasil ya kan sementara umur 25 kemarin baru nih minggu lalu dapet berita ada satu startup founder namanya Anderson itu startup yang dia bangun sudah menjadi unicorn umur 23 tahun saya pasti akan langsung ngerasa gagal Pak udahlah saya ini quarter life crisis gitu kan nah tapi saya lagi ngebayangin saya dulu gak ngerasa langsung buru-buru quarter life crisis kenapa ya karena saya gak punya sosial media untuk sibuk banding hidup saya sama orang lain gitu gitu saya ngeliatnya oh ya emang hidup kayak gini gitu ya gak ada orang yang langsung berhasil gak ada orang yang langsung sukses gitu kan dan pembanding saya siapa pembanding saya ya sesimpel orang tua saya aja gitu orang tua saya waktu di umur 25 lagi ngapain sih menjadi seorang guru di sebuah desa kecil di Riau oke berarti di generasi saya saya udah make improvement di umur 25 udah bisa begini gitu nah jadi saya ngerasa teman-teman yang quarter life crisis jangan terlalu banyak kebandingin pencapaian kita sama pencapaian orang lain karena garis startnya juga beda dan bisa jadi nanti garis finish kita juga beda gitu sih kalau kalau menurut saya seseorang bisa dianggap financial freedom kalau dia sendiri sudah bisa menghidupi sekeluarga dengan baik sekolah anaknya di sekolah yang juga terbaik tidak perlu hidup sampai mempunyai uang yang sangat banyak itu baru dianggap financial freedom seperti Michael Jackson Michael Jackson pendapatannya luar biasa sesungguhnya kalau pengeluaran dia gak segitu gede dia kan menjadi seorang bilioner juga tapi karena pengeluaran lebih besar dari pendapatan meskipun pendapatannya itu jutaan ratusan ratusan juta US dollar tetap aja dia miskin jadi dia bisa kembali kaya setelah meninggal karena begitu meninggal pengeluaran-pengeluarannya sudah berhenti semua pemasukan dari royalti-royalti luar biasa besar masih jalan jadi bagaimana kita hidup bisa mencukupi itu aja sudah financial freedom mestinya iya benar mencukupi tanpa ketergantungan dengan banyak pihak gitu ya benar-benar apalagi kalau menikmati hidupnya gak terlalu harus heboh dan mentereng ya Pak saya kalau tadi kita bisa menikmati rawon seperti Pak Erman mungkin kita gak butuh banyak juga sebenarnya saya itu masih inget ya sama Papa diajak ke Dewi Sri Dewi Sri itu kan di Pujon masih naik itu kolam renang alami itu disebelahnya ada sungai airnya dingin sekali wah itu bawa minuman-minuman kola minuman ditaruh di sungai terus kita main kartu kita makan-makan camilan makan bawa rumah di rumput itu terus seperti itu kolanya diambil dari sungai seperti dari kulkas itu dingin wah seneng ya seharian cuma disitu aja terus pulang tapi setiap minggu inginnya ke sana itu kan hidupnya sederhana sekali itu ya biayanya gak tinggi tapi kita nikmati nikmati bermain kartu bersama keluarga itu aja sudah kenikmatan coba sekarang kalau teknologi ini semua main main gadget semua main internet main youtube semua terus sendiri-sendiri wah ini kan jadi aneh meskipun satu rumah juga gak ada harmonisan jadi hati-hati dengan teknologi teknologi bisa membawa membawa kita mempermudah kehidupan kita tapi juga bisa membuat hidup kita ini jadi terasa jauh meskipun dekat mendekatkan yang jauh menjawabkan yang dekat sekarang dengan Zoom ini yuk di Jakarta saya di Surabaya kita dekat ngomong-ngomong sampai sekarang ini ya dalam 2 tahun ini saya banyak teman-teman yang kenalnya dari Zoom kita sangat akrab tapi gak pernah ketemu loh heran loh saya kadang ketemu eh kita ini seorang tahun setahun setengah baru ketemu tapi sudah jadi teman-teman akrab wow wow kejadian ini sekarang kan dengan ada pandemi ini bener-bener dan bener sih yang Pak Hermanto cerita tadi bisa menikmati hidup menemukan kebahagiaan dalam kesederhanan itu mungkin lama-lama perlu lebih banyak orang ceritain sih Pak karena saya ngerasainya gini saya gak tau Pak Hermanto sadar apa enggak ya Pak kalau suka buka TikTok gak Pak suka suka kalau buka TikTok saya kan buka TikTok juga saya orang tidak juga ya nah saya tuh kalau buka TikTok dalam setiap kali saya buka dalam waktu 10 menit sampai 20 menit itu pasti muncul minimal satu video yang isinya orang kamera ya kan kayak seolah-olah hidup itu harus punya jam tangan Rolex mobilnya tuh harus mewah rumahnya harus gede ya kan harus bisa naik pesawat first class dan itu mereka bercerita seolah-olah ya ya itu yang diagung-agungkan gitu nah dan karena orang Indonesia senangnya dijualin mimpi video itu jadi makin viral kan Pak ya tanpa kita sadar lama-lama itu menjadi standar hidup yang masuk ke alam bawah sadar gitu oh gue juga harus begitu nah makanya saya senang banget semoga yang tadi Bapak cerita soal ke Dewi Sri gitu ya makan rawat bisa viral juga Pak jadi orang juga nyadar gitu ya bahkan apa namanya dengan Pak Hermanto yang ibaratnya udah masuk ke list riches gitu ya tapi bisa menemukan kebahagiaan itu dalam kesederhanaan gitu dan harusnya kita mulai dari situ everything else is a bonus iya karena bagi saya kebahagiaan itu dari kita dari kita sendiri dari diri kita sendiri harus dimulai dari diri kita sendiri saya kalau ke Jakarta saya sering naik ojek sebelum ada gojek saya sering naik ojek kalau waktunya waktunya tidak keburu saya keluar dari mobil saya ke pemberhentian yang ojek-ojek itu saya langsung naik ojek jadi sampai ke airport juga naik ojek itu sudah sering kali karena saya biasanya akan PP tapi harus berkunjung ke beberapa tempat itu bagi saya biasa saya naik pesawat mau naik bisnis mau naik budget airline mau naik apa juga gak apa-apa saya saya happy-happy aja yang penting juga sampai dan waktunya oke jadi gak ada keharusan tapi kalau jauh saya lebih prefer kalau itu diberikan yang bisnis atau yang first tapi kalau saya pendek-pendek saya ngomong udah gak apa-apa yuk terserah yang ada pesawat yang mana pokok jamnya yang cocok jadi gak harus gitu ya karena bagi saya gak apa-apa cuma 1 jam 2 jam ngapain benar duduk baca buku sebentar gak berasa nyampe ya pak kalau kita flight misalkan 6 jam 7 jam oke lah masuk akal kita butuh istirahat gitu ya iya benar sih banyak nih baju terana kalau dibeliin pokoknya yang nyaman aja saya gak harus ada merek juga yang sekarang mau beli dari toko-toko yang harganya juga gak seberapa ini apa biasa ya oke lah ini baju apa mensun ini ya mensun kan juga ya kebetulan punya saya sendiri sih ya mensun yaudah lah mensun itu bagian dari bagian dari ini juga pak iya kami waktu saya masuk terus saya IPO kan termasuk minimal kalau minimal cewek sih ya kalau minimal oke oke saya baru tau tuh pak iya saya juga punya beberapa tuh mensun kan nyaman yang penting pokoknya pakainya nyaman kan gak perlu harus merek-merek gitu ya benar-benar benar-benar benar benar sekali pak ini gak terasa nih sudah satu jam lebih nih Ruby thank you loh pak udah ngajak ngobrol ingin tanya nih kalau tujuan hidup Ruby apa ya buat saya untuk saat ini ya mungkin saya masih punya keterbatasan untuk memaknai hidup tapi di usia 30-an ya masih kembali ke reklam saya tadi pak belajar berkarya berbagi jadi buat saya itu hidup itu soal saya belajar hal-hal yang menarik buat saya sehingga saya bisa menjadi versi terbaiknya diri saya sendiri gitu saya bisa berkarya yang ada manfaatnya buat orang bersyukur kalau manfaatnya banyak dirasain banyak ya ujung-ujungnya juga bisa kembali jadi mata pencarian buat saya gitu dan kalau udah bisa disitu ya kapanpun saya bisa saya berbagi lewat cara yang saya punya dan kalau udah selesai pulang lagi pak belajar lagi yang baru berkarya lagi yang baru berbagi lagi udah gitu sih tapi mungkin kalau kita ngobrol tahun depan bisa berubah ya pak tapi sementara itu kalau vision atau impian itu bagaimana ada gak nah ini yang lucu setiap 5 tahun atau 10 tahun atau terus berubah nah ini ini menarik pak Ermanto tadi kita bicara soal saya sempat ngalamin masa down which is kejadiannya tahun ini April 2021 ya dan bulan Mei itu saya baru mulai bangkit lagi saya baru menemukan satu hal yang yang menarik semenjak bulan Mei itu jadi ada teknologi baru yang berhubungan sama kripto pak namanya itu NFT saya gak tau Pak Ermanto sudah pernah ngulik apa belum nah NFT ini sebuah teknologi yang tiba-tiba bikin saya wow ini yang saya cari-cari ini pengalaman yang mirip dengan 10 tahun yang lalu ketika saya ketemu Instagram pak oh ya iya dulu kan saya ketemu Instagram sekarang saya ngerasa kayak ini nih karir yang saya gak ketemu di halaman PDF itu gitu kan nah sekarang saya ketemu NFT ini menurut saya adalah NFE NFT NFT oh NFT iya non fungible token oke iya nah itu baru booming memang sejak May 2021 ini dan itu berhubungan dengan goal terdekat saya oke yang saya impikan adalah saya coba ngerapihin kan selama 13 tahun terakhir karir saya tuh ngapain oh ternyata saya sangat senang dengan dunia edukasi saya bikin podcast tujuannya apa ngebantu teman-teman yang under privilege yang mau dengerin orang-orang keren tapi orang-orang keren rata-rata terpusatnya di Pulau Jawa gitu di Jakarta terutama nah saya bikinin podcast supaya siapapun di daerah manapun di Indonesia bisa dengerin dengan modal kota di internet lalu saya nulis buku saya bikin se affordable mungkin sekali lagi juga buat edukasi lalu saya juga sempat bikin app sampai sekarang masih dapat namanya mentor gue itu aplikasi isinya adalah rangkuman dari 300 buku-buku terbaik di dunia yang udah saya bikin jadi versi audio jadi orang bisa baca buku dalam waktu 15 menit nah lalu setelah saya gabungin oh ternyata inilah menjadi misi besar saya kayaknya dekat sama dunia edukasi gitu kan gimana caranya mengupgrade diri manusia-manusia Indonesia dari leher ke atas gitu NFT ini akan menjadi katalisis saya untuk bisa mengembangkan lagi edukasi nah ini mau jadi tutupan yang menarik di keterpurukan saya itu pak di masa down-down saya itu saya mikir ya kan setelah ketemu tadi tiga hal yang saya bilang edukasi itu saya diingatkan oh mama saya dulu adalah guru waktu mereka muda lalu saya mikir jangan-jangan memang ini panggilan saya gitu ya dengan punya orang tua yang dua-duanya adalah guru makanya saya juga punya jiwa yang pengen mengedukasi yang begitu besar gitu makanya bisnis-bisnis dan usaha yang saya lakukan juga berdekatan dengan dunia edukasi jadi kalau saya simpulkan itu sih pak nanti akan saya kawinkan dunia edukasi sama NFT teknologi yang akan menurut saya mengubah internet untuk 50 tahun ke depan itu yang akan saya coba kerjakan jadi itu semacam blockchain gitu ya NFT yes yes NFT itu semacam blockchain orang sebutnya kalau internet yang kita pakai sekarang namanya web 2.0 NFT itu kita sebut web 3.0 gitu jadi banyak-banyak perubahan yang akan-akan terjadi sih oke oke mungkin dari Ruby bisa kasih ini pesan dan ini kepada para milenial dan generasi set ya ya silakan lebih ya oke mungkin yang pertama saya mau share ke teman-teman adalah hidup kita bisa berubah luar biasa luar biasa kalau kita fokus kalau kita mau telan yang pahit sedikit aja telan pahitnya dan bertahan untuk waktu yang apa waktu yang gak usah panjang-panjang 3 bulan aja hidup kita bisa berubah 6 bulan aja hidup kita bisa berubah gitu nah quote yang saya pegang di masa saya down itu adalah pain pain plus reflection equals to progress rasa sakit rasa gak enak ditambah dengan kemampuan kita untuk merefleksi rasa sakit itu buat apa sih rasa sakit itu membikin gue naik kelas apa enggak itu ujung-ujungnya akan membawa kita pada progress buku ini sebenarnya saya tulis di salah satu momen yang saya lagi bingung banget dalam hidup 2020 bisnis mulai mulai apa ya mulai kena omak kena pandemi akhirnya saya kuat-kuatin teman-teman ini yang saya bilang ya 3 bulan bisa merubah hidup saya selesai buku ini dalam waktu 3 bulan akhirnya bukunya rilis dan saya berterima kasih ke diri saya sendiri karena waktu itu ya tadi mau sakit 3 bulan udah telan dulu aja dah pain plus reflection sama dengan progress pain plus reflection sama dengan progress tiap hari saya ngomongin hal yang sama ke diri sendiri tau-tau bukunya selesai dan hari ini jadi salah satu bestseller dan itulah yang membangkitkan kembali bisnis-bisnis saya membangkitkan kembali presence saya di sosial media dan dari tadi walaupun harus menutup satu bisnis akhirnya malah muncul bisnis baru dan NFT yang tadi saya cerita sudah progress kalau semuanya lancar 2022 kita akan bikin breakthrough yang besar banget di dunia edukasi oke luar biasa sekali ini terima kasih atas waktunya ya Ruby terima kasih juga Pak Hermanto saya seneng banget bisa ngobrol sama Bapak salah satu tokoh yang YouTube channelnya saya tunggu kalau ada video baru thank you stay humble stay positive stay on fire thank you thank you so much selamat menikmati terima kasih terima kasih